KDRT yang melibatkan oknum polisi di Halmahera Utara, Maluku Utara, kembali mencuat ke publik. Istri dari oknum anggota polisi, Wulan, mengungkapkan pengalaman traumatis yang dialaminya akibat tindakan suaminya, RZT alias Ronald. Dugaan KDRT yang dialami Wulan terjadi pada tanggal 20 September 2024. Dalam pengakuannya, Wulan menceritakan dirinya dicekik dan dibuang ke aspal oleh suaminya. Saya dicekik setelah itu dibuang ke aspal kurang lebih 5 meter, ucapnya, Selasa, 5 November 2024. Wulan juga mengaku dipukul menggunakan ponsel hingga 2 giginya patah. Dalam mobil saya dipukul dengan handphone hingga 2 gigi saya patah dan 1 jatuh, tambahnya. Wulan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Utara. Namun, dirinya mengeluhkan tidak adanya perkembangan dari penyidik. Setelah laporan, tidak ada perkembangan yang disampaikan penyidik, hingga saya kembali mendatangi Polres untuk menanyakan perkembangan, kata Wulan. Dirinya bahkan merasa diintimidasi saat menanyakan perkembangan kasusnya. KDRT yang dialami Wulan bukanlah hal baru. Dirinya mengaku telah mengalami kekerasan sejak hamil. Dalam unggahan di media sosial, Wulan menyebutkan suaminya pernah menginjak perutnya saat hamil 2 bulan, yang menyebabkan pendarahan. Kasat Reskrim Polres Halmahera Utara, Ibtu M. Toha Alhadar, menyatakan laporan tersebut sudah diterima dan sedang dalam tahap penyidikan. Kapolres Halmahera Utara, AKBP Faidil Zikri, mengonfirmasi Brik Pol RZT telah ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!